Halo teman-teman semua lagi di channel member kalian channel yang berikut dan unboxing mainan Halo semua apa kabar teman-teman semoga sehat-sehat aja semua teman-teman ya sehat-sehat papa mama semua kakak adik ya keluarga sehat semua amin Oke guys langsung aja pada video kali ini ya gua sudah ada depan kalian ini ada dua mainan makhluk purbakala yang sudah punah ke hantem meteor ya guys ini dia mainan Jurassic World Snap Squad ya eh eh kenapa gua punya ya jelas anak 90 itu lekat dengan yang namanya dinosaurus karena kita sangat mengidulakan film Jurassic Park ya Jurassic Park 1 Jurassic Park 2 Lost World Jurassic Park 3 ya teman-teman lebih suka mana Jurassic Park atau Jurassic World ya Jurassic World juga ada sudah ada tiga film terus yang kedua itu kan yang Fallen Kingdom ya gua kira yang Fallen Kingdom itu adalah film terakhir tapi ada yang kemarin Jurassic World yang ketiga yang Dominion ya dan itu film yang keren banget ya tapi karena gua kelahiran 90-an jadi gua lebih suka yang Jurassic Park karena epic dan first timenya ya dunia itu digemparkan sama film Dino Dinoan ya Velociraptor, T-Rex dan juga lain-lain seperti ya Pterodactyl ya oke guys ini mainan Snap Squad ya yang pasti teman-teman sering dong apa menemukan mereka ya mereka mengendap-endap ke dalam rak-rak mainan ya di toy section di minimarket warna merah ya mereka suka suka digantung di sana ya dengan harga kalau nggak salah 60 ribuan terus ini yang kemarin yang gua beli waktu gua hunting mainan mini fingerboard tek-dek gua beli ini karena lagi diskon gua juga lupa harganya pokoknya ah apa yang penting udah punya terus tapi gua pernah pertama kali punya ini guys ya karena gua suka si Mososaurus karena dia nongolnya tuh di Jurassic World pas dia mangap dikasih di kasih makan ikan terhiyo wah oke teman-teman kita unboxing guys ya segera ya udah juga temen-temen tanggeranggi factor gua itu banyak yang mengkoleksi lini mainan Snap Squad mereka mengkoleksi dari yang Raptornya si Blue Delta terus Indominus eh Vilo apa sih yang Rex yang di itulah yang di apa buat kembali gitu kan yang warna hitam gua lupa namanya gua lebih hapan Jurassic Park tapi gua cuma punya dua sini aja dan kalau gua sebenarnya waktu itu di Biotet battle of toys pengen beli yang Stegosaurus tapi karena tidak ada jadi beli seperti itu Oke guys langsung aja kita akan unboxing kita turunkan kamera handphone kita atau paling tidak kita majuin ya agak jauhan ya sudah jadi dia dibungkusnya gini aja gas ya dia nempel di bagian plastik Mika gitu dan plastik Mika nya nempel ke kemasan eh apa namanya karton Oke kita review dulu guys betul kita review dulu sih kemasannya logo Jurassic World terus ini untuk empat tahun ke atas ini enggak tahu kenapa ada bagian kartonnya seperti ini mungkin untuk ya saraf motorik ya saraf motorik bocil yang sedang memegang kemasan ini kan walaupun kita tuh sebagai yang sudah om-om gitu umurnya tetep suka mainan-mainan dino ya kalau punya rezeki lebih ini ada com ya jadi dia punya gimmick ya mainannya seperti ini guys wah apa kamu mau lihat apa terus dia ada tulisan ini sama sih dinonya Mosasaurus dan ini ada gambar si Delta atau si belulah si Raptor yang dari Jurassic World snare squad belakangnya seperti produksi yang pasti masih produk made in China tapi brand-nya brand metal Canada 2019 sudah cukup ya lama banyak logo-logo ya pasti sudah NS SNI SNI langsung aja guys kita fokus dan kita akan unboxing dengan nipper ya bukan kita mau unboxing Gundam tapi kita mau ngelepasi kabel tisnya kabel tisnya guys Oke satu sudah ya dua kita ambil saja hub nah jadi tersisa kemasan ini saja nanti kita buang dan ini kita review ya kita lihat dulu si yang yang kemarin kita beli ya sebenernya banyak wave wave snap squad cuman saya nggak ikutin ya karena lumayan juga harganya karena masih banyak mainan yang belum gue beli wishlist ya segala kayak yoyo kamiya kraskir dan teman-temannya ini ada tulisan ini kayaknya kemasannya nggak beda Jurassic World dia Kem Kretasaus terus dia Netflix Netflix original series ini ada si artnya ini gimana ya kayak markasnya yang di Jurassic World mungkin snap squad metal ini tiranosaurus rex yang pastinya gue suka tiranosaurus guys ya tapi enggak terlalu suka gue lebih suka stego stego seharusnya stego chomp bisa gimmick kayak jepitan perempuan perempuan itu loh kayak ada pairnya gitu kayak jepit jedai jedai jepit badai gitu lah gimmicknya you know right cam cam kayak tadi saya sudah baca dan tempat belahangnya met in china metal canada 2020 awal pandemi terus terus universal city studio blablabla blablabla oke kita unboxing guys karena dia sudah terjerat lehernya oleh si kabel tis yang sangat mengganggu ini kita unboxing dari sini 1 2 3 wah mantap dia ingin keluar guys ah keluarkan aku terus dia kita unboxing disininya iya selesai wah keren oke dan ininya tinggal kemasannya ya guys ya tidak perlu kita berbek oke sudah kita unboxing dan seperti ini wujud mainan snap squad ya kita lihat dulu dari si mosasaurusnya ini favorit gue karena dia dinosaurus air ya karena dia baru muncul di Jurassic World gue gak tau kenapa karena Jurassic Park itu fokusnya lebih kalau gak salah fokus Jurassic Park daratan ya jarang ada Jurassic Park apa dinosaurus air gitu loh di Jurassic Park jadi pertama kali gue nonton Jurassic World di laptop pas si whitewornya ngasih makan feeding gitu kan pakai daging hiu gokil keluarga ske langsung nah itu dia wah 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 sebenernya ini mainan yang segala umur gak sih dari wucin sampai om-om pun bisa gitu ah tanganku terjepit guys ya jadi seperti ini wujud mainan si snap squad si model dinosaurus mosasaurus ekornya bisa bernyanyi bernyanyi bergoyang bergoyang bukan itu channel Bang Medi ini dia bang gibas-gibas ekornya seperti itu terus ee kakinya ya seperti kaki penyu ya penyu bukan penyu madura yang di itu yang di film finding Nemo dubbing Indonesia penyu madura oke seperti itu gak ada artikulasi gini-gini aja guys terus liat matanya lucu banget ya guys hmm gila ini aduh kalo sekarang ada di di bumi aduh gawat juga guys seram juga ya hiu-hiu pada kabur ya terus ini dia ada marking bawahnya mana dia nah TM Uni & Amblin 2019 Matt Matt in China ini dia si giginya fokus kita buka jadi ini ada button kita tekan karena dia seperti jepitan rambut prompong gitu lah wah atau penjepit kertas di kantor gitu liat guys tuh detail detail banget ya jadi biasanya ini warna kulit ya warna daging lidah gitu lah dan ini si giginya gak dibikin berbahaya karena emang gunanya ya buat begini-begini nih ada juga yang buat di foto gitu kan yang lagi menganggap begini jadi ya ini bener-bener mainannya sangat wajib di koleksi lah buat hias-hiasan di meja belajar sih oke banget nih guys bertaruh di meja kantor ya kan mana tau nanti bosnya nanya oh kamu suka dinosaurus oh ya suka juga pak gitu loh saya juga suka wah bosnya suka dino juga ya oke selesai kita review si mososaurus ya sekarang si bintang utamanya dum 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 waaah gue pernah baca fun fact nya film Jurassic Park itu untuk teriakan si si Rex nya si T-Rex itu campuran dari suara binatang seperti anjing gajah terus apa ya pokoknya macam-macam jadi terjadilah kayak suara teriakan di film Jurassic Park yang kita tonton itu dia si mainan snap squad model Tyrannosaurus ya Rex ya Lex come on let-let-let legs come on let-let-let legs ya itu Rebice 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 sudah tamat ya dan ini dia gimmicknya oh ini dia ada stripnya belakangnya karena dia reptile ya menggibas menggibas ya si ekornya gitu jadi ya kalian bisa taruh aja gitu di ujung baju kalian gitu ngegantung biar dia ya gitu lah goyang-goyang sendiri gitu emang ya emang ciri rasa seperti itu kasih terus di bawahnya ada marking di bawah juga aku balik ada marking warntu metal in China 219 metal amblin ya uni terus ini dia ini kakinya bisa eh gimmick ya gini doang terus kakinya tangannya juga oke buat temen-temen yang nanya karena apa guna dari si tangan t-rex yang sangat mini yang sangat bungil gitu kan kalo gua baca di google itu fungsinya untuk mencakar dinosaurus musuh seperti ini kan contohnya mencakar di dart kayak gitu tapi gak buat untuk mengambil makanan di bawah yang gak gitu ada fungsinya ga sih gua udah pernah baca di google untuk mencakar atau melukai dinosaurus musuh wow ini ada cap Jurassic World itu dia ada marking atau cap di kakinya logo Jurassic World atau Jurassic Park entahlah tapi kalo yang si monosaurus tidak eh ada juga bro wah i miss it ada mereka semua soalnya kalo gak salah ini ada kawenya guys kawenya malah bisa berubah jadi robot kan gak di luar nalar gitu lah so seperti itu guys ya apa oh iya kita belum liat detail dari mulutnya si T-rex itu dia besar sekali ya ini gimana kalo ada di dunia nyata guys bisa kabur kita semua guys ya menyelamatkan diri dari serangan T-rex atau berubah menjadi cure urate ya cure rager oke teman-teman segitu saja untuk video review mainan eh apa tadi snap squad model si mososaurus dan juga model si T-rex ya ini gua cuma dunia aja semoga gak nambah ya biar gak nambah temen-temennya aduh pusing saya nanti beli lagi beli lagi ya oke teman-teman segitu saja untuk videonya semoga teman-teman terhibur ya boleh sharing komen di bawah teman-teman punya mainan eh seperti snap squad juga boleh sharing komen ya dan juga jangan lupa share dan subscribe dan nyalain notifikasi belnya buat yang belum subscribe silahkan subscribe channel panah gratis teman-teman di video review dan unboxing mainan lainnya thanks for watching bye bye ah aku makan kau ah 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 اسom si diva c Terima kasih telah menonton